what's up lord welcome back to my channel kembali lagi bersama acultuber ayo terus dukung channel saya dengan cara subscribe karena subscribemu semangatku what's up lord welcome back to my channel oke video kali ini aku berada di salah satu lokasi mungkin teman-teman sudah banyak yang tau mungkin khususnya teman-teman yang suka drakor ya pasti tau tempat ini wah wah karena tempat ini cukup sulit untuk dilupakan bagi teman-teman yang hobi nonton drakor mungkin yang belum bisa move on karena episode terakhirnya itu tayang minggu kemarin dan episode nya itu cuma sampai 16 episode nah sekarang saya review tempatnya ini untuk menuju lokasi kita kita harus menempuh perjalanan sepanjang satu kilometer di perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat bagus dan lokasi ini berada di sugemsanggil yaitu alamat tepatnya di jijiangmyon wonju kangwondo di korea selatan nah nanti kita akan memasuki atau melewati loket dimana kita akan membayar biaya masuk sebesar 3000 won namun 3000 won itu kita akan dikasih dengan kupon senilai 2000 won dan kita dikasih gelang untuk masuk dan kupon itu bisa kita tukarkan snack makanan atau ice cream kita disini akan disuguhkan dengan pemandangan sungai jadi tempat ini yaitu jebatan ini menyambungkan dua gunung atau bukit yang dibawahnya yaitu diantaranya ada sebuah sungai terus kita akan naik ke atas melalui akses tangga kayu yang dibuat sedemikian rupa namun safety jadi kita harus melewati anak tangga ini dalam perjalanan kita menyusuri anak tangga ini kita juga disuguhkan dengan pemandangan bukitnya yang sangat indah dengan pohon-pohon pinusnya terus sasihkan dan simak video ini ya lor terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! untuk kali ini benar-benar real tempat syuting dracor dan ini saya persembahkan khusus buat teman-teman yang sudah subscribe channel acultuber terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang selalu dukung channel acultuber saya doakan semoga kita semua sehat selalu dilancarkan rezekinya dan bagi teman-teman yang belum subscribe ayo dong silahkan subscribe karena subscribe kalian itu semangatku dan subscribe itu gratis jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara memberikan kritikan saran dengan cara komen dikasih like nya terus di share ya terus untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang informasi TKI Korea silahkan aja langsung DM ke Instagram saya ya nanti akan saya bales langsung baik lor ini ya saya akan tunjukkan detailnya lokasi syuting dracor nya berbincang-bincang ada dialog disini tempat ini siaran TV nasional Korea Selatan atau TVN kembali menghadirkan tontonan yang menghibur penikmat drama Korea alias dracor yang berjudul It's okay to not be okay drama ini menceritakan kisah cinta yang dapat menyembuhkan luka emosional dan psikologis satu sama lain drama yang bergenre percintaan romantis ini telah tayang sejak 20 Juni 2020 lalu di TVN setiap Sabtu dan Minggu tapi bagi penikmat dracor di Indonesia ataupun yang berada di luar Korea bisa menyaksikan melalui saluran digital yaitu Netflix dalam drama ini ceritanya membawa penonton mengenali karakter seorang pria yang berkerja di bangsal siatris yaitu rumah sakit jiwa dengan seorang wanita penulis buku anak-anak populer yang mengalami gangguan kepribadian antisosial atau seperti psikopat dan sepasang pemeran utama ini telah diperankan oleh Kim So Hyun sebagai Mon Kang Tae dan juga Seo Ye Ji sebagai Kho Moon Jung terima kasih dari Indonesia kan ya ya di sini kuliah ya kuliah maksudnya biasiswa apa? ya biasa biasiswa ya? bias satu tahun berarti 1 tahun setengah sih, semester 3 semester 3 ya oke, bahasa Korea bisa? ya, kenyang, sedikit kan biasa apa di waktu kuliah tuh di waktu di kampus bahasa penyampaian bahasa Inggris ya bahasa Korea berapa orang tadi nih kita bernam bernam tapi masuk itu enggak apa ya Mas ya nggak apa-apa kalau saya di Incheon jauh banget ya jauh banget ya sekitar tadi dua jam lah naik bis udah berarti dah keliling-keliling Korea nih udah mana aja yang dikunjungi itu ada tempat syuting dracor the king itu dari sana dan itu lumayan video saya yang nonton itu sombong amat karena banyak kan tempat kita tuh anak-anak syuting dracor makanya kesini juga ini kan salah satu tempat syuting dracor juga lagi ini malah episode terakhir baru minggu kemarin lho iya episode-nya itu 16 episode makanya masih masih hits lah di tempat ini dan kebanyakan orang Indonesia ngira itu tempat syuting dracor itu ketika habis syuting dijadiin tempat wisata sebenarnya tempat wisata buat syuting tapi mereka nggak tahu kemarin tuh di video saya yang sebelumnya itu banyak yang komen loh Mas langsung jadi tempat tempat wisata itu Mas bukan itu emang tempat wisata buat syuting bahwa besok tempat ini paling bagus Oke baik inilah video kali ini kebetulan ketemu dengan mahasiswa dari Indonesia kalau saya kerja Mas Mas ini Mas saya TKI tapi saya sering ketemu temen-temen dari apa sih ya banyak aku sering suka ada berkumpulan ya ya banyak tuh teman main ke base game-base game juga ada temen temen-temen ada tuh orang dari Padang dia udah ngambil S3 disini terus itu biasiswanya tapi keren ya beruntung pinter juga iya nggak nggak semuanya yang pinter beruntung ya makanya tuh banyak orang tapi banyak-banyak yang nggak beruntung baiklah oke lanjut ke video selanjutnya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati